Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys para penonton Putra Matemian Dimanapun anda berada Kali ini Putra Matemian berada di lokasi Dimana Para pejuan Valentil Melakukan penerangan terhadap Satu truk Bribob pada tahun 1997 Seperti apakah Lokasinya Ikuti terus Putra Matemian Guys Di Posisi lokasi Putra Matemian berdiri ini Dulu ada Tugu disitu Yang bertuliskan nama-nama para Korban Bribob yang Gugur disini Tapi karena saat ini ada Pembangunan jalan Menuju ke Kota Kelekai sehingga Tugunya sudah tidak ada Inilah kondisi pembangunan Jalan di desa Mumana ini Nah Alhamdulillah Putra Matemian bisa Menemukan bangkai Truk Bribob yang Terbakar Atau yang Bangkai truk Bribob saat itu Masih ada di bawah situ Udah didorong oleh Bullduser di bawah situ Ikuti terus Putra Matemian Jadi guys Disini Tidak ada penduduk yang tinggal disini Ada penduduk tapi Tinggal di bawah sana Dan ini Truk Yang ditumpangi oleh Para Korban Brimo penjaga Kotak Suara Pemilu 1997 Nah ini Ketika Putra Matemian Lewati jalan ini Tahun 2014 Masih di pinggir jalan Sini Truknya Tapi karena Pembangunan jalan Truknya Masih Didorong oleh Para pekerja jalan Di bawah sana Kalau kita lihat Dari Bentuk mobilnya Ini jenis Ulimog Mobil Ulimog Buatan Jerman Coba Putra Matemian Mencoba ke bawah Untuk lihat secara langsung Oh ini Bisa guys Putra Matemian Coba Jalan lebih dekat lagi Bismillah Guys Jadi Ini Pelek 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 Truknya Masih di sini Kemudian Ini Peleknya Masih ada Ya Kemudian Kalau kita ke sini Oke Ini Peleknya Masih ada Oke Jadi Ini Tengki Baham bakar Bukan Baham bakar Ini Masih ada Jadi Tinggal Kerangkan Yang saja Keempat Ini Keempat Pelek Yang masih ada Yang itu adalah Pelek Cadangan Yang masih ada Jadi Jika kita lihat ke sini Ah Guys Ini Saat ini Sudah ditunggu oleh Ilalan Jadi Alhamdulillah Putra Matibin Bisa Menemukan Puin-puin Mobil Brimob Tahun 97 Yang diperkirakan Kalau gak salah Yang gugur di sini Sekitar 21 orang Dan ini Menjadi Seharusnya Bangkai Mobil ini Sudah dibawa Ke museum Museum Untuk Dijadikan Bukti Bagaimana Palentil Menunjukkan Kekuatan Sebagai Pejuang Sejati Para era itu Oke Petra Matibin Yang berusaha Payas Sampai di sini Karena ini Menjadi Salah satu Situs sejarah Bagi perjuangan Bangsa Timor Restai Yang harus Di Ingat Dan Dilestarikan Semoga Para teman-teman Penonton Putra Matibin Dimanapun Anda berada Khususnya Brigadir Mobil Dimanapun Anda berada Yang bisa Menonton Video Putra Matibin Ini Ini Adalah Puin-puin Penderangan Valentil Kepada Para Brimob Penjaga Kota Suara Suara Pemilu Pemilu 1997 Tepatnya Tanggal 19 Juni Jadi Saya sudah sampai Di tempat ini Sampai kapan Bangkai mobilnya Akan ada di sini Yang penting Putra Matibin Sudah Review Tempat ini Tapi sayang sekali Tugu Yang bertuliskan Nama-nama Para Korban Brimob itu Sudah Tidak ada lagi Mudah-mudahan Nanti bisa Dibangun lagi Jadi Tetap Dilestarikan Oke Guys Sekali lagi Tadi Putra Matibin Beri di sana Sekali lagi Putra Matibin Sampaikan Bahwa Kenalpot Mobilnya Sudah Hancur Dimakan Lejamang Kemudian Keempat Pelaknya Masih utuh Kemudian Yang itu adalah Pelak Ban cadangan Yang masih ada Kemudian Masih tanpa utuh Beberapa Pernya sudah hilang Itu Per asli Seperti Yang Untuk Masih utuh Tapi yang lainnya Sudah tidak ada Oke Dan Mudah-mudahan Bisa Segera Dibawa Ke museum Untuk Dijadikan Bukti Sejarah Perjuangan Perjuangan Palintil Menurut informasi Yang Putra Matibin Dapat Bahwa Yang memimpin Penerangan ini adalah David Alek Atau Bapak Daitulah Menurut informasi Dari Teman-teman yang Dengar Kalau Kalau kira-kira Salah Mohon Para penonton Putra Matibin Yang Dari Indonesia Maupun Timor Restek Berikan Masukan Kritik Supaya Sejarah Menjadi Bukti Sejarah Tidak hilang Tidak Ditelang Oleh Zaman Tidak Ditelang Oleh Waktu Oke Seharusnya Pihak Cega Atau Pemerintah Timor Restek Sudah Mulai Menulis Seperti Sitio Historico Yang Ditulis Di Kota Dili Seperti Yang Dipasang Di Tokolai Seperti Yang Dipasang Di Rumah Adat Tastolu Ataupun Yang Dipasang Di Kolmera Atau Yang Dipasang Di SGI Satuan Gabungan Intelligence Disitu Mudah-mudahan Pihak Cega Segera Segera Memberikan Situs Bersejarah Di Tempat Ini Supaya Generasi Penerus Terus Memahami Bisa Mengambil Hikmah Perjuangan Valentin Ini Menjadi Suatu Motivasi Untuk Bisa Belajar Bisa Memajukan Bansa Timor Restek Karena Sudah Sudah Sore Jalan Dari Abafala Kesini Tidak Gampang Badak Batu Kerikil Badak Tantangan Nahambatan Tadi Juga Digwiri Ujang Rintik Rintik Tapi Akhirnya Putera Matemian Bisa Sampai Di Lokasi Ini Oke Coba Putera Matemian Bukan Orang Teknik Jadi Tidak Begitu Paham Bagian Bagian Mobil Ini Tapi Ini Injaan Dari Naik Mobil Kemudian Setirnya Juga Tidak Ada Di Dalam Ini Waktu Itu Ada Apa Beberapa Drone Bensing Bang Bakar Yang ketika Dilemparin Bom Maka Otomatis Meledak Dan Kalau Para penonton Putra Matemian Menonton Putra Matemian Korban Dari Tragedi Dimakamkan Bersama Di Taman Makam Pahlawan Kailara Menjadi Satu Lihat Lahat Di Sana Ya Oke Karena Korbannya Pada Hancur Terbakar Jadi Guys Para Korban Brimov Keganasan Valentin Ini Mereka Jasadnya Sampai Tidak Utuh Sampai Tidak Dikenal Mereka Sudah Terbakar Oke Bismillah Selamat selamat menikmati selamat menikmati menambah pengetahuan sejarah baik orang Timoreste maupun Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh